Jenis pelayanan KPPBJ tipe pertama kantor pos pasar baru adalah pemeriksaan impor barang kiriman pos internasional. Dengan maraknya belanja online, banyak masyarakat Indonesia membeli produk kosmetika dari luar negeri. Namun tidak mengetahui ketentuan peraturan dari badan POM. Ada pengguna jasa yang datang ke kantor kami untuk menanyakan status kiriman paket mereka tersebut. Setelah kita cek kembali ke database, ternyata paket kiriman tersebut merupakan kosmetika. Barang ini kosmetik BLAV. Nah sekarang kalau pemasukan kosmetik untuk penggunaan pribadi sudah tidak dikeluarkan lagi? Kita tidak tahu. Kami hanya memberikan dua opsi untuk barang kiriman tersebut. Apakah barang tersebut diretur atau ditegah oleh biaya cukai? Ada formula yang harus diisikan nanti sama ibu. Gimana ya? Kalau itu penelusnya gimana ya? Sepertinya kan sepihak. Kalau gitu kan sepihak. Nah seharusnya... Seharusnya itu kalau... Jadi ibu habis isi formula returnya, nanti ibu buktikan ke selernya, ke pengirimnya. Bahwa ini barangnya sudah dikembalikan. Ini bukti dari kita. Dalam aturan badan POM nomor 27 tahun 2013, kita jelaskan bahwa setiap pemasukan kosmetika ke Indonesia itu harus memerlukan izin edar. Kalau misalkan ya, oke kita sudah mengikuti, sudah sudah retur. Ternyata ada penagihan. Nah itu gimana? Penagihan gimana? Penagihan katuk lagi kan harus ada. Kan ini sudah masuk katuk lagi kan? Sudah masuk tagihan kan? Ini kita sudah retur kan barang dari pihak biaya cukai kan sudah ngeretur barang ke sana. Terus ternyata bulan depan saya ada tagihan dari kaku kredit terkait dengan pembelian kosmetik ini. Saya sih kalau masalah untuk pengembalian uang pribadinya, itu sudah jadi anak pribadi dan pengembangan. Kita cuma membiarkan posilitas untuk dikembalikan lagi. Dalam hal ini kami hanya membantu apabila terdapat dokumen yang diperlukan dalam proses rifan tersebut. Untuk proses rifannya sangat tergantung dari komunikasi dan perjanjian antara pembeli dan penjual. Setelah kami jelaskan, penggunaan jatuh tersebut mengerti dan memahami masalah aturan dari impor kosmetika ke Indonesia dan bersedia untuk meretur barang keiman pos tersebut. Kami menyarankan masyarakat Indonesia untuk membeli produk kosmetika yang telah teregistrasi oleh badang POM sehingga terjamin keamanan pemakaiannya. Kemudian ada pengguna jasa yang datang dengan membawa surat panggilan atas keguguran percaratan berupa izin dari badang POM. Ini barangnya kosmetik, deodoran, 1,5 kg. Sekarang menutupan perempuan berapa? Nah, itu kakak-kakak, berapa sementara 2,5 kg yang boleh masukkan keamanan jasa yang boleh diimpor itu punya badang perusahaan sekarang. Badan perusahaan sekarang? 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 Perlu kami sampaikan bahwa badang POM tidak mengeluarkan izin pemasukan kosmetika yang dilakukan oleh perorangan meskipun tidak untuk diperjual belikan. Cuman ditahan aja tuh, saya bingung. Cuman dibilang kan kosmetik satu aja kan tetap aja ditahan. Kita kan pembeli ya, cuman kita cuman beli, ya kita tahu beli ya buat pemakai sendiri, bukan buat jual. Kalau buat jual kan 30 kilo, ini cuma kilo setengah. Nomor 27 tahun 2013, setiap impor kosmetika ke Indonesia harus dilengkapi dengan izin edar dan SKI atau surat keterangan impor. Karena gini Pak, saya dari sini, saya retur itu barangnya kesana, itu uangnya ke saya itu nggak boleh. Ya itu, ya masalah Bapak, maksudnya kan Bapak sebelumnya membeli kan ada perang, kalau di retur seperti apa, itu udah di luar wunan kita ya teman. Oh kalau di retur segitu, apaan sih nggak tahu, karena kan kita cuma beli Pak. Kalau kita tahu nih, kalau ini bakalan ditahan di sini, gitu loh, paham. Kalau kita tahu di bakalan ditahan di sini, saya nggak bakal beli. Kami hanya memberikan dua opsi untuk barang kiriman tersebut. Apakah barang tersebut di retur atau ditegah oleh biaya cuka. Akhirnya, pengguna jasa tersebut memilih opsi untuk meretur paket kiriman pos tersebut. Jadi, kami mengibah kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengetahui peraturan barang, larangan, dan batasan dalam kiriman pos internasional yang berlaku di Indonesia sebelum melakukan belanja online. Terima kasih telah menonton!